Intro Kabar tentang kehadiran Toyota Rush generasi terbaru yang tampil makin cantik dan lebih sporty dibandingkan pendahulunya memang sudah sangat santer terdengar Tampilan eksterior dan interior dari SUV ini berubah total seiring dengan rencana pabrikan tersebut menyandingkan SUV itu dengan Toyota RAV4 Intro Seperti di bagian depan akan mengalami perubahan drastis seperti lampu LED, grill serta bumper Begitu pula perubahan tersebut juga terdapat di bagian belakang Desain ruang kabin juga akan tampil lebih mewah dan elegan Kenyamanan dan keamanan juga akan lebih diperoleh para penggunanya dengan disematkannya sejumlah fitur canggih di dalam mobil tersebut Intro Melihat keunggulan dari Toyota Rush tersebut Maka pabrikan asal Jepang yaitu pabrikan Honda juga telah menyiapkan sebuah mobil baru Kabarnya mobil baru tersebut rencananya akan diluncurkan bulan depan Mobil yang dinamakan Honda Elevate ini nantinya akan menjadi tandem Honda HR-V yang akan bersaing dengan Toyota Rush dan Suzuki Grand Vitara Menurut rencana, Honda Cars India akan menjadi tuan rumah debut global untuk mobil baru Honda Elevate tersebut pada 6 Juni 2023 di New Delhi Mengenai dimensinya, Honda Elevate akan memiliki panjang sekitar 4,3 meter dan akan dibangun dengan platform yang sama dengan Honda City generasi kelima Honda Elevate akan mengambil banyak inspirasi desain dari produk global seperti Honda CR-V dan WR-V generasi baru Fastia depan terdiri dari bagian grill tegak dengan lampu depan tajam dan LED daytime running lights sekeliling krom, kap berotot, saluran masuk udara lebar pilar tinggi, dan lampu belakang LED yang menyerupai Honda WR-V Honda Elevate akan membanggakan arsitektur elektronik baru dan diharapkan lebih premium daripada City yang ada Mobil ini akan dilengkapi dengan sistem infotainment layar sentuh 10,2 inci dengan Apple CarPlay nirkabel dan kompatibilitas Android Auto konsol instrumen serba digital, cruise control, kontrol iklim otomatis dan 6 kantung udara Dari segi keselamatan, teknologi bantuan pengemudi dan keselamatan berbasis Lintas ADAS juga tersedia sebagai pengereman darurat otonom Sistem pemantauan titik buta, peringatan lintas lalu lintas belakang dan kontrol jelajah adaptif juga tersedia Di bawah kap mesinnya dibenamkan mesin bensin 4 silinder 1,5 liter natural aspirat yang dipinjam dari Honda City akan dipasangkan dengan sistem transmisi manual 5 percepatan atau CVT Mesin bensin hybrid 1,5 liter yang kuat diharapkan juga akan bergabung dan akan bersaing langsung dengan versi hybrid yang kuat dari Suzuki Grand Vitara dan Toyota Rush Honda Elevator akan menjadi salah satu peluncuran paling signifikan dari merek tersebut belakangan ini karena akan membawa banyak potensi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!